Proses regenerasi keanggotaan terus dilakukan oleh Paitua Mapala Teknik Unan Padang agar organisasi dapat terus berlanjut. Seperti yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, pengurus Mapala Teknik Unan Padang melantik sebanyak 8 anggota muda yang merupakan hasil dari Diklatsar Paitua ke-26. Sebelum dilakukan pelantikan untuk menjadi anggota biasa, kedelapan anggota muda ini telah melalui masa orientasi selama hampir sembilan bulan. Ketua Paitua Mapala Teknik Unan Padang Ilham Salim menyampaikan pelantikan ini merupakan angkatan ke-27 dengan nama Angkatan Supernova dan ia berharap kepada anggota biasa yang baru untuk dapat memberikan pengabdian dan sumbangsi pemikiran untuk memajukan organisasi ini ke depannya. Sesuai namanya Supernova yang melahirkan bintang-bintang baru harapan-harapan baru, bahwa kasarnya kadar-kadar baru di Paitua yang siap mengembang tanggung jawab, bisa mengembangkan dirinya, bisa mengembangkan Paitua juga. Sedangkan salah seorang anggota biasa yang baru saja dilantik, Delfindo Putra, merasa terharu atas setelah resminya ia bersama 7 temannya yang lain untuk menjadi anggota biasa Paitua Mapala Teknik Unan Padang. Lebih kurang 11 bulan kami dididik sebagai anggota muda melalui orientasi Paitua Mapala Teknik Unan. Kami telah dididik untuk berdedikasi dan memberikan tenaga kami lah istilahnya untuk Paitua Mapala Teknik Unan. Kami akan bekerja secara sungguh-sungguh untuk mengembangkan Paitua Mapala Teknik Unan lebih diberikanal di Keperitaan Alam Indonesia. Dari pantauan, tampak prosesi pelantikan ini dilakukan di puncak Bukit Sarasah, Desa Limau Manis, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat, yang diawali dengan pembacaan surat keputusan dan pemberian nama angkatan ke-27 ini dengan nama angkatan Supernova yang berarti sebuah ledakan bintang yang menimbulkan ribuan bintang-bintang kecil. Antobadai melaporkan.